Ibu-ibu marahin pelayan toko donat, gara-gara gak kebagian donat yang dia mau. Baru-baru ini viral video seorang ibu-ibu yang tampak marah-marah ke pelayan di sebuah toko donat. Kejadian tersebut bermula ketika wanita ini dan kokonya hendak membeli donat. Dan karena ramai mereka pun harus mengantri dulu. Dan posisi ibu-ibu itu tepat di belakang wanita ini dan kokonya. Dan pada saat itu juga varian donat yang dijual memang tinggal sedikit. Namun ibu-ibu itu langsung teriak ke pelayan kalau dia ingin memesan varian yang dia inginkan. Kemudian pelayan tersebut pun menjawab, Bu, iya boleh, tetapi maaf ini kan antrinya panjang. Kami gak tau kalau misalkan ibu masih dapat atau enggak. Ujar si pelayan. Dan benar saja, saat varian donat yang diinginkan ibu itu habis. Ibu-ibu itu pun langsung marah-marah ke pelayan toko donat tersebut. Wah, gila gue gak ngerti lagi. Ini orang dari mana? Ini gue ajak Koko jalan-jalan. Dan kebetulan Koko suka banget sama donat. Dan hari ini kan Krispy Krim itu lagi ada diskonnya BCA ya. Akhirnya kita ngantri donat. Dan ini antrian di depan kita. Nah, di belakang kita itu si ibu-ibu ini nih sama anaknya nih. Nah, belakangnya lagi baru ada seorang cowok gitu ya. Nah, jadi kita ikutin antrian. Dan memang saat itu kondisinya beberapa item itu donatnya itu sudah sold gitu kan. Kalau mau nunggu lagi beberapa lama untuk dibikinin gitu. Tapi si ibu-ibu ini sama anaknya langsung ngomong sama kakak-kakak pelayannya yang lagi nganterin donat gitu. Terus dia bilang, Mbak, saya mau yang ini gitu kan. Nah, terus si kakak pelayan ini bilang, Bu, iya boleh tetapi maaf. Ini kan antriannya panjang. Kami gak tau kalau misalkan nanti dari ibu itu masih bisa dapet atau enggak. Atau keduluan sama yang depannya ibu. Kita akan melayani sesuai antrian ya, Bu. Bener gak? Ya cengli dong gue juga dengernya adem ya. Emang bener gitu kan. Yaudah dong. Nah, antrian gue terus depannya itu udah milih nih. Ketika itu si kakak depan gue itu memilih beberapa item raspberry. Dan sisa satu piece raspberry-nya. Giliran koko lah untuk milih-milih karena udah antriannya dia nih. Nah, kakaknya udah ngelayani si koko nih. Mau pilih yang mana aja. Koko udah nunjuk-nunjuk apa yang dia mau. Dan pilihan dia satu-satunya adalah ini nih. Si raspberry yang tinggal satu. Lalu diambilin dong sama kakaknya. Anggeplah begini ya. Ini gue gak ada fotonya yang pas raspberry. Terus tiba-tiba si ibu-ibu ini melakukan hal yang bener-bener itu di luar nalar gue. Gue gak tau kenapa tiba-tiba ibu-ibu ini marah-marah. Tereak-tereak. Terus dia langsung maju ke depannya koko. Dan dia langsung marah-marah sama kakak pelayannya. Gue saat itu jujur gue tuh lagi buka handphone dan baru abis videoin koko. Bahkan masih dalam mode video handphone gue. Tapi gak gue pencet gitu ngerti ya sih. Nah tapi disaat itu tuh gue cuma fokus adalah gue harus ngeliatin tangannya dia. Gue bener-bener waspada ngeliatin dia. Karena gue kaget koko juga ngeliat. Gue udah liat mukanya koko tuh kayak tegang gitu. Kaget. Karena ibu-ibu tuh langsung marah-marah guys. Marah-marah sama kakak pelayannya. Dia bilang gini. Hei dasar saya udah mau yang itu. Iya bu maaf. Tapi ini kan kakaknya duluan yang mengantri. Jadi hak-haknya duluan. Dia marah-marah dia tetep bilang. Enggak saya pokoknya mau yang itu. Gimana sih kamu? Dia dobrak itu etalase kaca. Terus dia bilang. Gimana sih kamu gak bisa jualan? Saya mau. Pokoknya saya mau yang itu. Wah gue udah deg-degan aja. Gue udah liatin tangannya. Gue udah pegangin koko. Gue takut tiba-tiba dia emosi dia sepet si koko. Kan gak lucu gitu kan. Sedangkan kan tau sendiri koko anak Down Syndrome yang gak bisa bela dirinya gitu. Dan akhirnya gue tau udah kesel banget. Gue udah emosi banget. Lo tau apa yang dia lakuin? Dia ambil pake tangannya. Dia tuh donat gue di dalam dus. Dia cemuk-cemuk di depan situ. Donat raspberry yang dia mau yang tiga satu. Dia lemper ke kakaknya. Dia lemper ke meja kakak kasirnya. Gili banget. Gue gak ngerti lagi nih ibu-ibu dari mana. Dan parahnya lagi. Saat ibu itu ditegur sama pembeli yang lain. Ibu-ibu itu malah berkata-kata tak sopan. Seperti yang ada di dalam video viral itu. Tiba-tiba orang belakang gue mana-mana negor dia yang ngantri dong bu. Dan dia teriak-teriak. Yang ngantri yang disitu dong. Kayak gitu. Gue gak ngerti lagi. Terus anaknya masih ngomong lagi. Ya udah lama kita gak makan itu juga gak apa-apa. Kok kita gak bakal mati gak bakal mati. Hello. Lo lebih muda. Gue pikir otak lo lebih bisa mencerna gitu loh. Lo masih bisa lebih sopan santun. Gue gak ngerti lagi. Dan gue ketemu Satpam. Sorry banget ya Suntermol. Lo tuh gak ngebantu apa-apa. Satpam lo cuman kayak. Hah? Kenapa? Kenapa? Gak ngebantu sama sekali. Tapi gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa ya. Yang dicadu. selamat menikmati